Intro Assalamualaikum guys Kita mau gues hari ini menuju Puncak Kleco ya Dada Pak Echa gimana Pak Echa Untuk kesiapan hari ini Siap 100% Oke Gues hari ini hari Sabtu guys Ini Pak Echa Yuli yang terakhir Oke guys Untuk hari ini Kita mau menuju ke puncak Kleco Siap-siap ini Ayo Bismillahirrohmanirrohim Oke Ini wajah-wajah semangat semua ini guys Alhamdulillah sudah sampai di Gunung Gedang guys Ini penampakannya Seperti ini Masih Taraf penggemburan Nanti bukit-bukit di Gudian Lama-lama akan habis guys Sang sekali ya sebenarnya Karena bukit itu sebagai patok Atau pelindung dari Berbagai hal Ini bukit-bukit gunung Gedang Kalau disitu Bukit pare Atau gunung pare Kemudian disana Ada gunung so Dan seterusnya guys Nah Gues hari ini Agak lengkap Diikuti Punggawa-punggawa Gu-gu-gu Ini di depan ada 6 Punggawa Dan yang belakang ini guys Dan matahari sudah mulai tinggi ya guys Karena hampir jam 6 Halo Halo Nah di depan kita melewati TPU saya gan guys Itu Nah itu guys Bukit-bukit Di wilayah Gudian Sudah mulai Berkurang banyak Itu diantaranya Disitu juga guys Dan di depan ini Ada Perumahan Margomulyo Bagus ya Suasana Di tepi Desa Pakton Minggir Minggir Ditampak Gunung Sumping Di sebelah Barat laut Suara cerah sekali nih Lekok-lekok Lereng Gunung Sumping Terlihat dari Pakton Di depan Di depan terlihat Memanjang Pegunungan Menorah Ini dari Dusun Jogorjo Wah Wah Aduh Sadu sekali nih Suasana cerah Gunung Menorahnya Wah Aduh Cakep banget Aduh Sampai di Selokan Kalibawang Menuju Pertigaan Masuk ke Puncak Keleco Oke Ternyata Jalannya Kita ngambil Di sisi kanan Selokan Kalibawang Presis Di bawah Dukit Keleco Ini Kita coba Melihat Siapa yang nanti Bisa naik Sampai ke puncak Suasana Mendukung Ini Tidak Ada hujan Grimis pun Tidak Oke Kita Sebelum Naik Ke Tanjakan Keleco Kita Persiapkan dulu Kondisi Sepeda Rim Dan sebagainya Untuk Naik keleco Siapa nanti Yang Kiranya Bisa Sampai Naik Ke atas Tentunya Dengan Gigi Paling Ringan Tentunya Nah Nah Kira-kira Gimana Bapak yang sudah Pengalaman Di keleco Kalau naik sepeda Gimana Nanti Oke Oke Bisa Bisa Berikan komentar Sedikit Untuk persiapan Naik ke keleco Bagi yang Pengen Naik ke keleco Memang Pedanya Agak Tinggi Naiknya Bisa pakai Pedanya Boleh Tapi Sangat Berbahaya Nanti Turunnya Karena Terlalu Turang Walaupun Kondisi Tidak Hujan Ya Tetap Jalannya Terlalu Turang Naiknya Terlalu Tinggi Berbilok Belok Belok Gak 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 Apalagi Sudah Sepuh 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 Seperti Basir Gini Ya Gak 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 Oke Oke Dan juga Terlalu diketahui Bahwa Nanti Mendekati Sampai Kepuncak Itu ada Jalan yang Tatak Rambat Oh Gitu Jadi Sepeda harus Dipanggul Gak Kita Ngikuti Keputusan Pak Lurah Ini Gimana Pak Lurah Untuk naik Ke Keleco Gimana Keputusannya Yang paling aman Nomor 1 Sepertinya Jadi Nanti Kalau misalkan Kita coba Orang Tok aja dulu Sepedanya Titipkan sini Nanti Kalau pengen Kesana Manggul Turun Kesana Lagi Sendiri Oke Untuk foto ya Sip Oke Kita persiapan Naik ke Keleco Sekarang Oke Ternyata Sepeda Jadi kita Titipkan Di rumahnya Pak RT Keleco Ini Tadi Sempat Bawa Tadi Bawa Gabah Ternyata Karungnya Gak tua Padahal Yang bawa Masih muda Oke Kita Naik Yuk Yuk Ternyata Sepeda kita Tidak bisa kita Bawa ya Ini Untuk naik Ke Keleco Terbesar Kita gunakan Kaki Jalannya Ligin Kemeringan 30 Derajat Ini Wah Hei Masih Sepeda Jadi Tidak Dibawa Ini Oh Ya Kita Ambil Keselamatan Yang penting Ya Ini Enggak Setelah Wah Mbak Teng Mayuk Wah Mbak Teng Lari Hati-hati Mbak Teng Kalau Lari Oke Oke Ini Suasana Mau naik Ke Keleco Kita Ambil Jalan Dengan Mundur Ke belakang Aduh Seperti Mobil Pakai Gigi Belakang Bisa Lebih Kuat Wah Ini Ada Yang Memanfaatkan Kursi Ban Napas Tua Ngerasaknya Naik Puncak Keleco Komandan Ini Mbak Hous Jalan Masih Jauh Jalan Masih Jauh Baru Dapat Kira-kira Separuh Baru Separuh Dapat Bangun 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 Bagi Vaksin Kenapa Gak 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 Masih Gak Gak Lari Lari Denggul Gak 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 Ya Wah Pasti Ada Yang Di Belakang Gak ya jalan masih panjang jauh ya ya semangat semangat awal sama ada motor apalagi bawa sepeda ini kemalah jadi beban ya Pak makanya kalau sarankan sepeda di letakkan di bawah semoga eh ya mau coba bisa amin sampai ke puncaknya amin amin ya kleru wong-wong belasok lewet 6likur hahaha 6likur kleru gede ini sampai di pintu atas ya pembelian tiket mau masuk akhirnya ketemu macan juga meskipun reason kategorinya macan berbahasa Iker mas Hai mas ngomong dengan enggak ada nge-nge hehehe kok ini kelarisan mas hahaha Amin 16 lagi melikor dan berbekenan surah jari-jari bagus-bagus ini pun batannya terbang batannya terbang batannya terbang ya ya ini berapa ini berapa ini berapa ini berapa ini berapa 96 96 96 patangan ya kita 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 Hai hahaha karena jalan ngerangkul kulit Oh hahaha 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 nawet hahaha 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 Alhamdulillah kita sudah sampai puncak pelecoh Oke guys kita sudah sampai di perempatan kenteng Ini gue sudah sampai kita istirahat mau nyutuh ini Oke ini wah rame sekali ini Wah ini mbah sih terakhir ini Oke kita lanjut ke jalan kenteng Sentulu Nah ini langganan kita ini Dimana-manapun kita gues Kita makannya di soto daging sapi Pak Dula Dimana pun mampirnya soto daging Pak Dula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!